Intro Selamat datang Persebaya Mania Aji Santoso bahagia anak asuhnya berhasil menang di Laga Big Match menghadapi PSIS Semarang Pasalnya di sepanjang pertandingan, Aji masih belum percaya banyak peluang Persebaya yang membentur Mister Gawang Di pertandingan itu Persebaya sangat berambisi untuk menang dan mencuri poin di kandang mereka sendiri Aji menginginkan jangan sampai Persebaya dipermalukan oleh tim lawan Laga yang berjalan panas, membuat Persebaya terus melancarkan serangan Tapi hingga babak pertama usai, gol yang ditunggu Persebaya belum juga tercipta Saat memasuki babak kedua, entah kenapa permainan dan serangan Persebaya seolah menurun Winger Persebaya Ahmad Nufiandani terlihat sudah mulai kelelahan Sehingga Silvio harus bekerja sendirian di lini depan Namun Aji tidak tinggal diam, ia langsung memasukkan Supriyadi demi meningkatkan intensitas serangan Persebaya Sejatinya Supriyadi baru dimasukkan pelatih Aji Santoso di babak kedua pada menit ke-71 Menggantikan Ahmad Nufiandani Setelah masuknya Supriyadi langsung merubah permainan Persebaya Energi barunya membuat lini serang Persebaya lebih tajam Pada 20 menit terakhir, gocekan khas ala Supriyadi sangat terlihat di pertandingan saat itu Lihatlah bagaimana skill Supriyadi membuat gelandang-gelandang PSIS makin kalang kabut dan kehilangan fokus Hingga puncaknya Persebaya berhasil membobol gawang Wahyutri pada menit ke-94 Ada momen yang tidak biasa sebelum gol tersebut terjadi Biasanya Supriyadi yang hobi menusuk langsung ke kotak penalti Kali ini diluar dugaan ia dengan sangat cerdas melakukan umpan tarik keluar kotak penalti Kemudian dengan tenang Marcelino mengeksekusinya melalui tendangan roket dan berbuah gol Dengan gol penentu dari Marcelino, Persebaya berhak membawa pulang 3 poin di laga malam itu Seusai pertandingan, betapa bahagianya semua pemain Persebaya hingga menangis haru di hadapan supporter Bonek Mania Dengan modal kemenangan hari ini, semoga Persebaya bisa semakin panas di laga-laga selanjutnya Sekian kabar Persebaya hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya